Halo, Assalamualaikum Hai Sobat Durang Mesin, jumpa lagi ya di channel kita Semoga Sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu Sobat Baik Sobat, jadi di kesempatan video kali ini Ruang Mesin akan sharing mengenai sebuah alat cetak jadi di depan kita ini baru saja tiba sebuah paket yaitu adalah X Printer Sobat jadi dia adalah special barcode printer jadi ini nanti akan kita gunakan untuk print label online shop kita jadi nanti seperti apa barangnya apa saja yang include di dalam package ini dan bagaimana cara pairingnya dengan HP maupun nanti cara printernya jadi nanti bisa Sobat simak step by step ya, ini kita akan lihatkan dulu di bagian kemasannya Sobat jadi untuk kemasan plastik paketnya yang dari pihak eksperisi sudah kita buka ya jadi inilah kardusnya X Printer pada bagian depan lalu pada bagian samping disini tertera speknya jadi disini ada X Printer model nomor XP-420B serial nomor 42 sekian sekian input powernya adalah 24V sampai 2,5A interface nya kita bisa menggunakan USB USB bisa connect langsung ke PC, laptop dan lain-lain plus Bluetooth juga bisa oke ya, jadi Mate in China lalu sebelah belakang sama X Printer barcode printer sebelah sini barcode dari produknya oke langsung aja kita unboxing Sobat kita lihat ada paket apa aja di dalamnya ya oke Sobat jadi di dalam kemasannya kita mendapatkan CD drive kita taruh dulu lalu kita mendapatkan kabel USB kabel power lalu kita mendapatkan adapter ini sepertinya untuk label jadi untuk dudukan label dan yang terakhir kita dapat unit printernya sendiri Sobat ini dia dan kartu garansi oke sudah kosong ya habis oke jadi ini adalah unit-unitnya yang ada di dalam paket kardusnya saya ambil dulu X Printer masih segel belum kita buka nanti akan kita gunting seperti ini bagian belakang seperti ini ada power ada USB ini sepertinya apa ini MMC mungkin ya nanti kan kita lihat oke ya ya langsung aja kita buka kita lihat bagian dalamnya seperti apa saya gunting saja coba saya kelihatan misalnya oh bisa Sobat oke saya buka saja oke seperti ini kita akan lihat pada bagian dalamnya ya Sobat ya nah cara bukanya ini kita tarik ke depan Sobat tarik ke depan seperti ini lalu dorong ke atas oke bagian dalam bagian dalam ternyata sudah ada sampelnya Sobat seperti ini cukup jelas ya padahal ini thermal cukup jelas sekali hasil printernya nanti akan kita buktikan apakah sejelas ini karena ini hasil tesnya ya end of test seperti ini cukup baik ini cukup jelas banget ini sampai yang kecil-kecil oke ya cukup jelas banget ini untuk alamat-alamat untuk di online shop mungkin bisa lebih detail nanti akan kita buktikan ya kita akan buktikan cara tes sekaligus tutor-tutornya oke ini bagian dalamnya seperti ini Sobat seperti ini ya cara buka lalu disini ada instruksinya please use cut and swipe with 100% alcohol to clean the print head and rubber roller regularly oke ya Sobat ya jadi disini itu area thermalnya Sobat karena udah gak ada lagi ya oke langsung aja kita koneksikan power lalu nanti akan kita coba menggunakan bluetooth dulu ya jadi untuk PC lain kali jadi kita akan coba menggunakan bluetooth dahulu Sobat oke Sobat ini ini jadi kabel powernya ya yang bagian ujungnya seperti ini ini kita colokkan disini nomor 2 dari setelah tombol power ya pastikan pinnya sama Sobat oke oke seperti ini oke sudah masuk jadi yang ada kotaknya ini itu di bagian atas oke ya setelah sudah yang sebelah adaptor itu ada tiga ini kita masukkan ke kabel power yang satunya kita akan masukkan power dahulu baru nanti kita masukkan kertas oke ini ke sini sudah baru ini ke sumber arus utama atau ke PLN ya jika sudah kita tes nyala dulu oke indikator menyala tadi barusan oke ya nyala kita matikan dahulu lalu kita akan isi kertas power adapter juga nyala ya Sobat ya hijau nah ini kita akan buka dahulu caranya tarik ke depan lagi tarik ke depan lalu dorong ke atas sudah seperti ini lalu ini kertas barunya sudah ada Sobat ini kita akan buka jadi disini kita menggunakan kertas yang untuk printernya ini yang sudah include dengan label ya atau kertas label seperti ini Sobat jadi nanti kalau kita buka dia sudah bisa kita tempelkan ke paket oke baik Sobat jadi setelah sudah ini adalah rangkaiannya ya jadi yang ini yang panjang itu kita masukkan di tengah-tengah seperti ini jika sudah yang ini kita masukkan di sebelah sini seperti ini sebagai stopper kiri kanannya jika sudah kita taruh disini oke baik jadi setelah kertasnya masuk ini kita tarik oke ini kita masukkan di sisi sini sini sama sini ini sebagai gayetnya kiri kanan jika kurang lebar tinggal ditarik jika terlalu lebar kita masukkan ya sesuaikan ini dengan ini harus segaris gayet belakang dan stopper ini harus segari sobat oke kita tarik nah kita lebihkan segini udah aman kita tutup dahulu seperti ini oke jika sudah kita tekan oh sorry power yang belakang power belakang kita nyalakan dahulu nah oke 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 dia akan stand base seperti itu dulu sobat selanjutnya kita akan coba koneksikan bluetoothnya dahulu oke baik sobat jadi disini kita masuk ke menu bluetooth dahulu ya jadi kita masuk ke menu bluetooth kita tekan dulu oke oke saya fokuskan jika sudah kita cari di bawah nah dia yang perangkat tersedia sudah muncul XP 420B kita klik dahulu menyandingkan ya oke kita masukkan kodenya 0 0 0 4 kali 1 2 3 4 oke sandingkan oke terhubung oke baik sobat jadi ini kita lanjut ke setelah tadi pairing jadi kita lanjut untuk cara printernya dari aplikasi e-commerce ya jadi disini nanti kita pakai shopee karena saya pakainya shopee nanti kita langsung coba bagaimana cara printnya menggunakan printer bluetooth dari brand X printer oke yuk kita langsung aja jangan lupa powernya selalu dicolokkan nanti kita on kan unit printer lalu nanti kita contohkan untuk cara printnya kita nyalakan unit printer dulu tombol on di belakang oke sudah nyala oke dia akan otomatis keluar lalu masuk lalu masuk sobat jadi setelah unit printer nyala kita pastikan dahulu kita masuk ke mode bluetooth betul sudah pairing hp kita dengan printer atau belum nah ini kita pastikan dulu oke kita scroll ke bawah layarnya kita klik bluetooth nah ini tandanya sudah terpiring atau terhubung XP420B oke oke kita kembali kita masuk ke google chrome lalu ke webnya shopee oke seller center shopee shopee seller nah dia masih loading sobat kita tunggu dahulu nah ini dia sudah masuk ke seller shopee nya sobat nah kita pilih di bagian atas ya nah ini di pengiriman massal oke sebentar saya close up dulu oke pengiriman massal kita klik nah dia akan keluar disini tuh nah seperti ini nah ini dia sobat jadi disini kita akan sudah ada muncul ya yang pengelombokan ekspedisinya jadi disini tuh udah ada JNT ekonomi 1 shopee express standard 3 ini kita akan coba yang standard ini karena 3 kita coba dulu oke kita pilih setelah kita pilih SPK nanti muncul tiga produk yang sudah terpilih dari ekspedisi nah ini kita klik produk ini oke dia akan tercantang lalu kita minimize dahulu kita geser ke sebelah kanan nah disini ini akan muncul after pickup massal ada modenya ini nanti kita klik dahulu oke nah setelah kita klik disitu kan muncul tuh beberapa item maaf saya fokuskan ada waktu bla 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 nah setelah ini kan waktu kita pilih di 15 sampai jam 5 sore jika sudah langsung aja kita konfirmasi baik seperti jadi setelah kita klik konfirmasi tadi nanti akan muncul icon seperti ini proses pengaturan pengiriman nah ini nanti kita langsung klik saja yang buat oke lalu kita pilih yang pilih dokumen pengiriman secara manual gitu ya supaya nanti mudah nah ini akan muncul pertanyaan seperti ini kita pilih normal atau thermal karena xp ini thermal jadi kita pilih thermal nanti akan timbul pertanyaan seperti ini lagi lalu buat dokumen terpilih nah muncul lagi seperti ini cetak dokumen lalu pilih di thermal untuk print label nya oke langsung langsung aja jadi untuk disini ini akan ada width dan height jadi ini untuk dimensi lebar kertas label nya jadi disini kita masukkan di angka 78 lalu tingginya di 100 atau 10 cm oke sesuai intinya sesuai kertas yang sobat gunakan oke disini kita gunakan 8 kali 10 jadi disini kita masukkan di 78 100 semua 80 juga enggak apa cuman kita pakai 78 oke setelah sudah langsung aja kita print oke ada pertanyaan oke kita pilih di XP print lagi oke nah ini dia adalah hasil printernya sobat sobat lihat ya sangat jelas sekali sampai ke nama produknya oke oke sudah jadi karena tadi yang masih di ekspedisi shopee tadi hanya 3 jadi printnya juga hanya 3 sobat oke sudah ya jadi cukup mudah bukan sobat jika ada yang tidak ditanyakan mari kita diskusi di kolom komentar semoga terbantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh